Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 digelar di Aula Balikota Pariaman Senin Pagi. Balikota Pariaman Genius Umar yang membuka langsung kegiatan penyampaian forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dari para peserta undangan yang hadir. Diharapkan tanggapan atau saran tersebut bisa menambah lebih sempurnanya dalam penyusunan ranwal RKPD Kota Pariaman Tahun 2024. Balikota Pariaman Genius Umar menyebut, Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024 ini membahas hal-hal untuk kemajuan Kota Pariaman seperti pembangunan masjid terapung. Pembangunannya akan dirampungkan di tahun 2023 ini dengan anggaran yang telah disiapkan untuk tahun ini sebesar Rp30 miliar sampai bisa difungsikan. Selain itu juga pembangunan pasar basah dengan anggaran pusat yang nantinya akan menampung pedagang pasar pagi, pedagang ikan, sayur, dan daging serta pembangunan Yacht Center Kota Pariaman. Ia menghimbau dalam proses penyusunan rangka RKPD Tahun 2024 ini. Semua pimpinan dan aparatur di OPD serta seluruh stakeholder untuk berpikir terbuka, memiliki visi ke depan terintegratif dan inovatif. Saya pikir ini adalah program kelanjutan dari pemerintahan Prode sekarang. Dan dalam penyusunan ini mesti dilihat apa capai yang telah disapai, apa yang belum, dan apa rencana yang akan datang. Nah, apa yang belum dicapai dan rencana fokus tinggal ke depan itu harus menjadi secara datang untuk dijadikan perencanaan untuk tahun 2024 sampai Dutun 2026. Tapi secara umum pencapaian yang telah kita lakukan oleh pemerintahan Prode 2014-2023 dipimpin dari saya, Genie Sumar, dan juga Wakil Wakil Kota Pak Marisa Mayudin. Hampir seluruhnya kita telah mencapai 100% dan bahkan ada beberapa sektor pencapaian lebih dari 100%. Tinggal yang belum mencapai adalah penyelesaian menjadi terapung, yang mesti juga akan dilakukan di TNI. Kota Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV